Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, Kandang Punya Restari Oke, untuk tutorial kali ini Aku akan share ke kalian semuanya Yaitu cara Menyusui anakan kelinci Yang masih umur Satu hari Nah, ini dilakukan karena Induk kelinci tidak bisa Atau belum terbiasa Atau mungkin Induk ini stres atau gimana Jadi, mengakibatkan Anaknya itu tidak disusui Nah, pada video kali ini Aku akan share kepada kalian semuanya Tentang cara menyusui Anakan kelinci usia Satu hari Oke, tonton terus channel saya Tapi sebelumnya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe agar kalian bisa Mendapatkan notifikasi terbaru Seputar tutorial kelinci Oke, persiapan yang pertama Ketika anda akan memaksakan kelinci untuk menyusui Anaknya atau melatih Induknya untuk menyusui Anaknya Yaitu yang pertama Siapkan daun katuk Nah, sebenarnya Apa sih fungsi daun katuk Untuk kelinci yang sedang menyusui Yaitu Kalau untuk manusia Daun katuk itu Biasanya di Apa Shop gitu ya Terus diminumkan Atau dimakan Pada ibu yang sedang menyusui Nanti biasanya Selang satu hari atau dua hari Sang ibu itu bisa Air susunya bisa lancar Itu kalau untuk manusia Tapi ini juga bisa dipraktekan Untuk hewan Jadi ketika kalian mau Memaksakan induknya Untuk menyusui Pastikan dulu Kamu sudah mendapatkan Daun katuk Oke Karena daun katuk Bisa juga Dipraktekan Ke indukan kelinci Supaya kelincinya itu Ada stok air susu Nah, oke Yang pertama Siapkan daun katuk Sehari setelah induknya Sudah mengonsumsi daun katuk Yaitu pastikan Cara yang kedua ini Harus anda lakukan Yaitu Dengan cara Memindahkan indukan kelinci Ke atas lantai Kenapa harus di atas lantai Karena kalau Di atas tanah Dia Senderung akan Loncat dan Kabur Kalau tidak di atas lantai Bisa juga di atas gandang Ataupun di atas meja Pastikan ketinggiannya 1 meter Di atas permukaan tanah Jadi nanti kelincinya Tidak bakalan Loncat dari kotak Ataupun dari meja tersebut Karena dia kan Juga pasti Takut ketinggian Pastikan Ketinggian untuk Menyusui Atau memaksa Kelinci Supaya mau menyusui Itu sekitar 1 meter Atau Atau tidak Di atas Lantai Mungkin di teras rumah Supaya kelinci juga Takut untuk keluar Karena yang sudah Saya praktekkan Itu saya biasanya Di depan rumah Di teras Jadi Yang sudah Saya praktekkan Itu kalau Di atas lantai Dia tidak Tidak terlalu Pengen keluar Dari kotak Tapi Saya sudah pernah Praktekkan Kalau di atas Tanah langsung Dia Pokoknya Hawanya itu Tidak mau menyusui Yang ketiga Yaitu Cara pegang Kelincinya Tangan kiri Memegang Telinga Kelinci Dan tangan kanan Memegang pada Bagian punggung Kelinci Jadi nanti Ketika kelinci Mau berontak Itu kalian bisa Menghandle Dengan cara Pegang sekuat mungkin Karena Bagi kelinci Yang belum pernah Menyusui Itu Biasanya Dia itu Mungkin perih Atau gimana Ketika disedot Oleh anak-anaknya Jadi kalian Tetap harus Pegangin terus Antara Tangan kiri Dan tangan kanan Apabila terjadi Pemberontakan Atau Kelinci Induknya Berontak Itu kalian bisa Pegang dengan Sekuat menaga Tapi harus Dimastikan juga Anaknya itu Jangan sampai Keincak Ataupun Kecak Pastikan Anak kelinci Bisa mendapatkan Asupan susu Yang cukup Dari induknya Nah Hal ini bisa terlihat Dari Postur Perut Anakan kelinci Biasanya Sudah terlihat Besar Menunjukkan Bahwa Anakan kelinci Tersebut Sudah Disusui oleh Induknya Dan sudah Mendapatkan Asi Dari Induknya Nah Itu tadi Teori Sekarang Aku mau kasih video Yang kemarin Aku sudah Sempat Abadikan Melalui Bonser Saya Yaitu Ketika Aku menyusui Kelinci Jadi Bukan hanya Teori Tapi ini Sudah Saya praktekan Sendiri Tapi yang Perlu digarisbawahi Setiap Peternak Memiliki Cara Trix Tersendiri Ini Yang sudah Saya praktekan Mungkin Anda juga Punya versi Anda sendiri Silahkan Komen Di bawah Monggo Karena Setiap Peternakan Mempunyai Cira Sendiri Dan Perbedaan Itu Pasti Tetap Ada Dan Ya Kita harus Lebih bijak Untuk Menghargai Perbedaan Oke Simak Terus Videonya Oh Ya Jangan Lupa Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Terbaru Video Dari Kami Oke Selamat Menonton Nah Ini Tambahan Untuk Kalian Semua Yang Mau Prank Untuk Menyusui Anakan Kelinci Untuk Jam Menyusui Kelincinya Kami Biasanya Jam 6 Sampai Jam 7 Pagi Sementara Kalau Malam Kami Biasanya Menyusui Kelinci Sekitar Jam 6 Sore Sampai Jam 7 Malam Oke Sekian Dari Kami Terima Kasih Komentar Positif Dan Saran Anda Akan Sangat Berharga Bagi Kami Oke Sampai Berjumpa Lagi Pada Video Kami Yang Berikutnya Oke Sampai Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.